Pemerintah Perubahan Provinsi Jawa Barat mengadakan workshop dakwah digital untuk ulama Jawa Barat yang mengusung tema Muslim Produktif, Kreatif, dan Inovatif di masa pandemi COVID-19 yang diikuti oleh perwakilan Pondok Pesantren dan Ormas Islam yang ada di Jawa Barat dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu hingga Jumat 2-4 Desember 2020 bertempat di Hotel Puri Katulistiwa Jatinangor, Sumedang. Peserta yang hadir saat ini merupakan peserta terbaik perwakilan dari Pondok Pesantren dan Ormas Islam. Setelah mengikuti workshop dakwah digital, diharapkan para peserta ini dapat mentransfer ilmunya kepada umat. Kegiatan ini diisi dengan materi public speaking, pemilihan konten, monetisasi digital, etika bermesos, dan produksi video. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur UU Rizanul Ulum menyampaikan bahwa dengan kegiatan ini diharapkan para ulama Jawa Barat bisa go internasional. Berdakwah di luar negeri menyebarkan dakwah lebih luas. Selain itu, Waguk juga menegaskan pentingnya kerukunan umat beragama. Saling menghormati sehingga tidak terjadi konflik, sehingga menimbulkan kegaduhan. Waguk berharap dalam berdakwah dengan irama yang baik dan sejuk yang mengayomi para umat. Sehingga Islam kuat menjadi rahmat lil alamin. Dengan tujuan tidak ada lain, supaya ulama-ulama yang ada di Jawa Barat hoyo tiasa dakwah di luar negeri, di Eropa, di Belanda, di Amerika, ataupun dimanapun. Kami ingin sekian tahun yang akan datang. Kegiatan ini diikuti oleh Perwakilan Unsur Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi, Basnas, BWI, BHRD, LPTQ, serta Ormas Islam. Salah satunya dari LDII Jawa Barat yang secara rosmi dibuka oleh UU Rizanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.